Intro Oke hai, berjumpa lagi kita di dalam channel ini Oke pada hari ini, apa yang admin ingin kongsikan kepada anda semua mestilah yang berkaitan dengan isu-isu panas dan tergempar pada hari ini isu-isu yang akan admin kongsikan yang baru saja admin dapat ianya berkaitan dengan skandal 1MDB yang telah dilakukan oleh Najib Razak namun isu ini masih tergempar pada masa kini walaupun hari ini tahun 2023 selama tahun baru admin ucapkan kepada seluruh rakyat Malaysia baru-baru ini admin telah menerima laporan dan isu yang tergempar di mana Datuk Sri Anwar Ibrahim mengumumkakan berkaitan dengan Menteri Kewangan selaku Perdana Menteri juga memiliki dua jawatan dalam satu kerjayaan Oke baiklah, sebelum admin meneruskan isu yang tergempar pada hari ini admin minta memohon bantu admin tolong tekan butang subscribe dan juga pada butang lonceng supaya anda sentiasa mengikuti perkembangan terkini yang akan admin kongsikan di dalam channel ini buat anda semua Baiklah, kita teruskan isu yang tergempar pada hari ini di mana isu ini admin dapat daripada agenda daily Ianya berkata siapakah pemimpin yang menjadi Menteri Kewangan dan Perdana Menteri yang didakwa Datuk Sri Anwar Ibrahim telah memunggah bebilion-bilion ringgit ketika meminta sebelum ini Anwar yang kini Perdana Menteri dan Menteri Kewangan tidak menamakan individu terbabit dalam ucapan ketika memberikan amat khas pada majlis Munajat Ambang Tahun Baharu 2023 pada malam tersebut Sebaliknya, beliau dilaporkan hanya menyebut pihak terbabit sebagai pernah menjadi Menteri Kewangan dan bekas Perdana Menteri Kata Anwar, saya nak sebut bahawa sikap kita jelas Negara ini negara hukum Badan penguat kuasaan diberi kuasa sepenuhnya untuk memantau Tetapi saya nak nasihatkan juga rakan-rakan saya yang lain yang bercakap soal bersih dan hari-hari menyerang beberapa tokoh dalam kerajaan perpaduan Apatah lagi orang-orang yang pernah menjadi Menteri Kewangan Perdana Menteri yang tak kalah mereka baru kuasa dibukan dipunggahnya ratusan juta ringgit malahan dia punggah bilion ringgit dipunggahnya Kata Anwar menurut laporan terkini Dalam sejarah negara, berlaku skandal terbesar keuangan melibatkan berbilion-bilion ringgit dana 1MDB iaitu ketika Datuk Seri Najib Razak menjadi Menteri Kewangan dan selaku Perdana Menteri Malah pada 2019 juga Anwar dalam temubual bersama Richard menyifatkan skandal 1MDB lebih teruk daripada apa yang dijangkakannya Ini mengerikan, mengerikan ia lebih teruk daripada apa yang kami jangkakan Kami fikir ada sesuatu yang dapat kami tangani sebagai sebuah negara dan kami sedar ia harus menjadi usaha antarabangsa Kata Presiden PKR Untuk rekod skandal 1MDB tercetus pada 2014 apabila bekas pemimpin UMNO Datuk Khairuddin Abdul Abu Hassin membuat laporan polis terhadap syarikat berdaulat negara itu Susulan laporan polis itu beberapa kenyataan dikeluarkan pihak berkaitan termasuk jawatan kuasa kira-kira uang negara dan bank negara Malaysia sebelum 3 Julai 2015 The Wall Street Journal dan Sarawak Report menerbitkan laporan mendakwa dana 1MDB dipindahkan ke akaun peribadi Najib Razak Peguam negara ketika itu Tan Sri Ghani Patail juga mengumumkan serbuan dilakukan ke atas syarikat berkaitan 1MDB SRC Internasional Sendirian Berhad Gandingan Mentari Sendirian Berhad dan Isyan Perdana Sendirian Berhad sebelum khidmatnya ditamatkan mulai 27 Julai 2015 Kes 1MDB itu yang dianggap skandal kewangan terbesar dalam sejarah dunia mencetuskan golombang penolakan terhadap Parisan Nasional Pimpinan Najib yang kemudian hilang Putrajaya pada 2018 apabila kalah kepada Pakatan Harapan PH pada pilihan raya umum ke-14 Siasatan berterusan skandal berbilion ringgit itu membawa kepada beberapa rampasan dan tindakan oleh pihak berkuasa negara lain termasuk Amerika Syarikat Singapura, Hong Kong dan Switzerland Dalam negara Najib ditangkap dan dituduh di mahkamah berhubung penyelewengan dana 1MDB selain kes membabitkan RM42 juta dana SRC internasional Pada 23 Ogos 2022 Mahkamah Persekutuan menolak rayuan Najib untuk membatalkan sabitan hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta setelah didapati bersalah terhadap 7 pertuduhan membabitkan RM42 juta dana SRC Internasional Sendirian Berhad PHD Panel 5 Hakim Kanan yang bersidang diketuai ketua hakim Negara Tun Tunggu Maimun Tuan Mat membuat keputusan sebulat suara menolak rayuan yang difailkan Najib setelah mahkamah rayuan pada 8 Desember 2021 menolak rayuannya sekaligus mengantar bekas peridana menteri itu menjalani hukuman di penjara kajam bagaimanapun Najib masih berdepan banyak lagi kes di mahkamah berkaitan dengan 1MDB ok baiklah info yang admin kongsikan kepada anda pada hari ini info-info ringkas yang terhangat baru-baru ini yang admin dapat yang admin telah kongsikan kepada anda semua jadi setakat itu saja info ringkas dari admin untuk anda semua pada hari ini salam jumpa dan salam kenal jadi sebelum itu jangan dulu anda meninggalkan channel ini bantu dulu admin tolong tekan butang subscribe bagi yang baru saja melihat ini dan jangan lupa bantu admin tolong war-war kan video ini share kan kepada rakan-rakan maupun keluarga-keluarga yang terdekat dengan anda supaya mereka pun tahu perkembangan terkini yang akan admin kongsikan di dalam channel ini buat anda dan keluarga dan rakan-rakan anda semua jadi setakat itu saja info ringkas dari menu pada hari ini untuk anda semua salam jumpa dan salam kenal bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati